Halo semuanya apa kabar semoga kalian sehat selalu kali ini kita akan membahas soal disini ada soal tentang vektor perhatikan gambar seperti berikut ya di sini ada tiga vektor f1 f2 f3 di sini f1 nya 12 Newton f2 nya 12 Newton f3 nya 24 Newton kemudian kita diminta untuk menghitung besar resultan gaya dan arah vektornya Oke baik ya kita coba kerjakan yang diketahui kita tulis terlebih dahulu diketahui f1 12 Newton f2 12 Newton f3 24 Newton kemudian yang ditanya itu R nya dan ini yang A yang B adalah tetanya arahnya nah ya kita jawab ya kita jawab langsung ke cari FX nah kita cari FX dulu ya FX atau sigma FX jumlah pada sumbu X ya jumlah gaya pada sumbu X itu semuanya kita akan ini uraikan komponennya nah ini kan ada dua komponennya komponen X jadi F1 X nah F1 X itu F1 X nya itu adalah F1 X nya itu adalah F1 cos 60 derajat ditambah nah ini minus ya minus F2 ya F2 X nya F2 X karena ini minus F2 X karena ini sudah pada sumbu X jadi F2 X kemudian ditambah F3 X nya F3 X itu ini F3 X nah ke arah positif berarti dia F3 cos 60 derajat F3 X nya F2 X nah ini F2 X ya teman-teman ya ini saya langsung kasih tanda minus saja jadi min 12 plus F3 itu adalah 24 dikali setengah nah ini kalikan dulu teman-teman plus kali ini 6 dikurangi 12 ditambah 12 jadi ini 0 jadi ini 6 nah kemudian kita cari sigma Fy betul berarti F1y ditambah F2y ditambah F3y nah F1y itu ke atas teman-teman nah ini bisa dicari dengan F1 sin 60 derajat sedangkan F2nya F2y itu 0 karena F2 hanya secara pada sumbu X jadi F pada sumbu Y nya 0 tidak ada ya kemudian F3y itu dia ke sini nah sini ke bawah nah ini hati-hati teman-teman berarti dia nanti minus F3 sin 60 derajat maka kita masukkan 12 sin 60 derajat setengah akar 3 tambah 0 ditambah minus 24 dikali setengah akar 3 jadi ini 6 akar 3 dikurangi 12 akar 3 nah setengahnya adalah min 6 akar 3 Newton nah dari sini kita cari R nya gitu ya R nya adalah akar dari sigma F X kuadrat plus sigma F Y kuadrat nah kenapa rumusnya bisa seperti ini ya karena ini tegak lurus ya jadi F 1 X nya kesana itu 6 Newton dan Y nya disini ke bawah dia 6 akar 3 Newton nah ini tegak lurus ya jadi kalau mau cari R nya ya kan mau cari R nya adalah sisi miringnya ini teman-teman nah cari sisi miringnya kita bisa pakai Pitagoras gitu ya muncullah rumus ini nah kemudian kita masukkan 6 kuadrat plus min 6 akar 3 kuadrat nah ini hasilnya nanti adalah akar 144 dan hasilnya adalah 12 Newton begitu ya kemudian kita cari arahnya nah untuk arahnya ini berarti ini yang A ya yang B untuk cari arahnya tetanya kita bisa pakai tangan kemin 1 dari sigma F Y per sigma F X jadi sisi depannya itu F Y ini minus tadi ya minus ini F sigma F Y ini sigma F X oke nah ini sisi samping depan ini sisi samping ya jadi kita langsung saja nah ini tangan tangkat min 1 yaitu sisi depannya tadi adalah min 6 akar 3 dibagi 6 ya berarti coret-coret jadi tangan pangkat min 1 dari min akar 3 ini oke saya kayak ginkan jadi jawabannya adalah min 60 derajat nah itu arahnya jadi dia kesininya itu tetanya adalah 60 derajat eh sorry minus ya minus kalau ke atas baru positif karena dia kesini dari bawah kesini kesini ya min 60 derajat oke semoga bisa membantu kalian telah belajar segitu aja penjelasannya semoga bermanfaat halo semuanya kita lanjutkan nomor 2 di nomor 2 ini ada vektor yaitu ada vektor P ada vektor G dan ada vektor R kemudian kita diminta untuk menghitung P dot dalam kurung G cross R dan P P dot dalam kurung G plus R jadi kita langsung jawab saja ya kita jawab kalau mau dituliskan yang diketahui ini ya diketahui ada P itu 4 I plus 3 G min 2 K kemudian untuk vektor G itu ada min 2 I min 4 J plus 3 K untuk vektor R itu sama dengan 2 I plus 2 J plus 2 K nah kita jawab yang A yang A itu yang ditanya adalah P kita cari dulu ini ya G cross R nah ini E ini C ini K untuk G ini G ya berarti min 2 2 ini 2 R nya ya I nya 2 C min 4 R nya plus 2 K nya 3 R nya itu 2 ya G 3 K plus 3 R nya 2 K plus 2 oke nah kita kita akan cari yang I dulu maka ini I dalam kurung ini ini I maka ini kita kalikan yang ini dikurangi ini ya oke nah jadi min 4 kali 2 dikurangi 3 dikali 2 dikurangi yang J J min 2 dikali 2 dikurangi ini ini kalikan ini 3 kali 2 ini yang C angka ini kita tutup ini kita tutup teman-teman maka tinggal ini jadi min 2 kali 2 dikurangi min 4 kali 2 k nah maka ini min 8 min 6 I min 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 4 min 6 yang C plus min 4 min oh ini plus ya plus 8 ini angka jadi ini hasilnya adalah min 14 I min min 10 ya C plus 6 eh seri 4 K nah ini min dengan min jadi hasilnya min 14 I min 14 I plus 10 C plus 4 K nah seperti itu ya ini hasilnya nah kemudian kita kalikan yaitu kita kalikan ya dengan P P dot G cross R jadi P nya itu adalah 4 I plus 3 C min 2 K ya dot min 14 I plus 10 C plus 4 K nah kalau perkelian dot berarti ini kalikan ini ini kalikan ini ini kalikan ini ya kalau 3C kalikan dengan I dia 0 hasilnya ya jadi nggak perlu kita kalikan jadi ini min 4 berapa itu 4 16 ya 14 kali 4 ya 6 5 6 ya 5 6 terus kemudian min 5 6 plus 30 min 8 wah berapa ini ya set ya ini tambahkan ini jadi ini tambahkan min 2 6 min 8 sama dengan min 3 4 kita lanjut ke nomor B ya kita hapus untuk yang B disini ya yang ditanya adalah B dot key plus R nah maka kita cari ini dulu ya B seri key plus R jadi key nya itu adalah min 2i min 4j plus 3k nah ditambah di bawahnya ya saya kasih R nya 2i plus 2j plus 2k nah tambahkan berarti ini 0 ini min 2j plus 5k nah oke jadi kemudian nih kita tulis P nya itu adalah 4i plus 3j min 2k kemudian dot min j jadi min 2j plus 5k nah ini kan i nya 0 ya jadi yang kita kalikan ini aja j sama j k sama k untuk i nya itu 0 ini 0 0i ya jadi kalau dikalikan 4i itu jadi 0 jadi ini gak usah ditulis lagi oke jadi 0 i nya 0 ya 0 plus ini kalikan ini ini 4 kalikan 0 i nya disini 0 jadi ini 0 saya ulangi lagi dan 3j dengan min 2j berarti min 6 kemudian ini min 2 dan 5 berarti min 10 nah hasilnya adalah min 16 ya oke nah demikian pembahasannya semoga bisa membantu sampai jumpa di soal berikutnya di soal nomor 3 ini teman-teman ada sebuah bunda mengalami perlambatan ya kemudian bendanya itu kecepatan awalnya 30 meter per sekon menjadi 20 meter per sekon nah perhatikan berkurang ya menempuh jarak sejauh 125 meter nah yang ditanya adalah setelah jarak berapa benda akan berhenti bergerak nah kita tulis terlebih dahulu yang diketahui kalian harus tahu dulu yang dinamakan gerak diperlambat ya atau GL BP untuk yang diperlambat nah perlambatannya konstan diketahui yang diketahui adalah kecepatan awalnya itu 30 meter per sekon kemudian kecepatan yang pertama itu turunkan ya menjadi 20 meter per sekon jaraknya yang pertama itu 125 meter nah seperti itu kemudian yang ditanya nah yang ditanya ini adalah S totalnya jadi kalau kita jawab kita gambar terlebih dahulu disini ada benda nah bendanya ini kecepatannya 0 meter per sekon eh sorry 30 meter per sekon kemudian diperlambat diperlambat dan akan turun menjadi 20 meter per sekon ini adalah jarak yang pertama itu 125 meter kemudian bendanya akan bergerak sampai dia berhenti nah ini bendanya akan berhenti yaitu 0 meter per sekon jadi kecepatannya 0 ini berhenti ya nah ini S2 nya nah kita cari S2 nya juga nanti berapa meter dari sini sampai sini kemudian untuk S totalnya berarti S1 ditambah S2 gitu ya nah kita jawab yang pertama kita cari dulu perlambatannya jadi kita pakai persamaan umumnya itu adalah VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS nah jadi VT nya itu adalah V1 ya kalau disini ya ini V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS nah V1 nya itu adalah 20 kuadrat V0 ya 30 kuadrat plus 2 kali A S1 ya ini ya S1 dari sini sampai sini itu S1 125 di 400 sama dengan 900 plus 250 A 400 dikurangi 900 sama dengan 250 A min 500 sama dengan 250 A nah jadi A itu sama dengan min 500 per 250 jadi A nya adalah min 2 meter per sekon kuadrat nah setelah itu ya kita cari sekarang S2 S2 berarti V ini ya kita kasih nama V saja disini ini V1 eh sorry V2 ya V2 ini V0 nah V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 AS V2 kuadratnya 0 kemudian V1 nya 20 kuadrat plus 2 A nya tadi min 2 S nya yang kita cari yaitu S2 0 kuadrat itu 0 ini 400 plus sorry plus min 4 min sama plus min ya jadi min 4 S2 jadi 4 S2 sama dengan 400 S2 sama dengan 400 dibagi 4 sama dengan 100 meter nah kita dapat 100 meter maka S totalnya adalah 125 meter tambah 100 meter sama dengan 225 meter jadi jarak benda sampai berhenti adalah 225 meter nah oke bola dikaret dilontarkan dengan kecepatan 12 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat hitunglah tinggi maksimum lama pula di udara jarak jatuh pula di tanah oke yang diketahui ya itu adalah kecepatan awal V0 12 meter per sekon kemudian sudut elevasi kita pakai alpha saja simbolnya gravitasi kita pakai G 10 meter per sekon kuadrat nah biar mudah dihitung kita pakai yang 10 kemudian yang ditanya itu adalah tinggi maksimum berarti T max ya kemudian lama bola di udara berarti T max kemudian jarak jatuh bola eh sorry kok ini T ya tinggi maksimum H max aja ini T max H maksimum kemudian jarak jatuh bola itu kita kasih simbol X aja X max kita mulai kita jawab dulu yang pertama atau langsung kita gambar dulu teman-teman yang pertama bolanya dilontarkan saya gambar agak kecil atau besar besar aja biar kelihatan ini 12 meter per sekon beno kemudian sudut elevasinya tadi 30 derajat alfanya terhadap sudut horizontal biasanya seperti ini kemudian kita cari dulu ya saya tidak langsung pakai rumus yang cepat kita uraikan dulu diurekan ini menjadi V0 X ini menjadi V0 V0 X adalah V0 cos 30 derajat kemudian kita bisa cari berarti 12 cos 30 itu setengah akar 3 ya setengah akar 3 berarti 6 akar 3 meter sedangkan yang V0 Y V0 Y itu adalah V0 X sin 30 derajat berarti 12 kali setengah sin 30 itu setengah jadi 6 meter per sekon per sekon ya ingat ya ini ya cos 30 derajat setengah akar 3 sin 30 derajat terus setengah ini dipakai nah kemudian bolanya ini nanti akan bergeda nah seperti ini dan turun seperti ini ya nah kemudian bolanya nanti akan disini ya nah saat bolanya disini nah ini ini kita harus cari apanya ini H max ya H max ya H maximum nah H max itu adalah V0 Y eh sorry V0 Y bener ya V0 Y dikalikan T ya min setengah G T kuadrat nah T nya ini T yang dimana yang disini T tertinggi T puncak nah cara mencari T puncaknya ini ini ya ini T puncak ini juga T puncak cara cara mencari T puncaknya itu kita pakai V0 Y per G jadi V0 Y nya kita dapat tadi 6 nah G nya kita dapat 10 jadi 0,6 second atau 0,6 detik nah kita dapat oke nah setelah itu kita masukkan ke persamaan ini jadi V0 Y nya itu adalah 6 dikali 0,6 dikurangi setengah kali G nya 10 kali 0,6 kuadrat 3,6 dikurangi ini kalikan itu 5 ya ini 0,0 ini kalikan berarti 0,36 nah 3,6 dikurangi berapa itu 5 dikali 0,36 itu hasilnya 1,8 nah 3,6 dikurangi 1,8 hasilnya 1,8 meter woy kecil juga ya tingginya cuma segini nah oke nah sudah ini yang A ya teman-teman sekarang kita cari yang B nah yang B itu adalah T di sini teman-teman ini yang B yang B ya B kita pakai warna orange saja B ya yang B ini T max artinya bulannya dari sini sampai sini tadi adalah 0,6 maka dari sini sampai sini itu juga 0,6 jadi 2 kali T puncaknya ya jadi 2 kali 0,6 sekon hasilnya adalah 12 1,2 ya 1,2 sekon jadi 1 detik an di udaranya nah sekarang kita cari yang jarak jatuh ke bawah dari dari sini ya dari sini sampai sini teman-teman itu jaraknya berapa ini saya tarik ya garis ke sini garis ke sini nah dari sini sampai sini ini namanya X max nah X max ini cara mencarinya adalah V0 X dikali T max nah V0 X nya 6 akar 3 dikali dengan 1,2 nah hasilnya adalah 6 kali 1,2 itu hasilnya adalah 7,2 akar 3 meter ya begitu saja untuk penjelasan yang di nomor 4 ini ya soal nomor 5 ya disini soal nomor 5 ada roda A B C jadi-jadinya 10 cm 5 cm 15 cm roda A bersinggungan dengan roda B dan roda B sebesar dengan roda C jika roda C itu berputar 120 putaran per menit oke jadi kita mungkin terus yang diketahui ya R A nya 10 cm 0,1 meter R B nya 5 cm 0, 0,5 meter ya kemudian R C nya itu 15 cm itu 0,15 cm kemudian ini omega C yaitu 120 putaran per menit jadi itu 120 nah 1 putaran sama dengan 2 B jadi 2 B per 60 second ini radian ya saya tanya coret coret 2 4 B radian per second omega C nya kemudian yang ditanya ada A itu omega omega A dan omega B kemudian yang B itu kecepatan linear A VA dan VB nah kita jawab dulu dengan cara menggambar ini roda A bersinggungan dengan roda B dia bersinggungan kemudian roda C dia sepusat dengan roda B nah seperti ini ya teman-teman ya maka kalau kita cari hubungannya ya hubungannya ini roda A dengan roda H roda A dengan roda C B ini ini sepusat ya ini roda ini ini B ini C ini sepusat nah sepusat maka omega B itu sama dengan omega C sama dengan 4 pi radian per second jadi ini jawabannya 4 pi radian per second ya kemudian apa yang kita bisa cari juga untuk omega A nah sekarang kita cari ini ini VB nya oke VB ya VB kita cari VB VB itu adalah omega B kali RB jadi omega B nya tadi 4P dikali RB nya itu 0,05 jadi hasilnya adalah 0,2 pi radian per second eh sorry kum radian meter per second nah jadi ini 0,2 pi rat per second eh kok rat lagi sih meter per second nah itu teman-teman kemudian kita akan cari kita akan cari VA nah kita lihat di sini ya ini roda A ini roda B nah dia bersinggungan bersinggungan maka VA sama dengan VB teman-teman jadi 0,2 pi meter per second jadi ini sama ya teman-teman ya 0,2 pi meter per second nah sedangkan omega A kita cari di sini omega A itu kita cari bisa VA sama dengan omega A kali RA ya omega V nya tadi 0,2 pi omega A yang dicari RA tadi kita dapat 10 ya teman-teman ya berarti 0,1 nah berarti 0,2 pi dibagi 0,1 sama dengan omega A maka omega A itu sama dengan 2 pi ya teman-teman ya 2 pi radian per second nah disini kita harus 2 pi radian per second oke terima kasih teman-teman ya begitu saja untuk pembahasannya soal nomor 6 disini ada Doni mengendarai sepeda motor melewati puncak bukit yang memiliki jari-jari kelengkungan 125 meter pelajuannya 30 meter per second konstan dan masa sepeda motornya adalah 350 kilogram itulah kaya sentripetal dan kaya normal oke yang diketahui R nya 125 meter kecepatannya 30 meter per second dan masa motornya adalah 350 kilogram untuk gambarnya saya kasih gambar mobilnya ini R nya kemudian ada juga gaya berat ya teman-teman ini punya gaya berat W kemudian ada gaya sentripetal juga teman-teman ya FS kemudian ada gaya normal yang ke atas gaya dari bukitnya kemudian yang ditanya adalah A itu gaya sentripetal FS dan B itu adalah gaya normal N kita jawab oke kita jawab untuk A gaya sentripetal adalah masa dikali percepatan sentripetal masanya 350 percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat ya V kuadrat per R jadi disini masanya 350 V nya 30 kuadrat per 125 nah hasilnya ini bisa dihitung dengan cara kalian bisa bagi ya 350 kalian bagi dengan 25 dengan berapa ya dengan 5 350 dibagi 125 hasilnya 2,8 ya ini dibagi 2,8 ini 900 terus 2,8 dikali 900 hasilnya 2520 newton oke kemudian yang B ya ditanya N nya ya kita pakai sigma F sama dengan M kali A ini kum newton yang kedua sigma F M A nya adalah AS ya nah disini gaya yang ada adalah ini F S plus W min N sama dengan M kali AS eh sorry ini gak ada ini sudah jadi apa namanya itu F S sigma FS S nah sigma FS sama dengan M kali AS nah disini kenapa W nya positif karena dia positif ya mengarah ke pusat pusat lingkaran nah gitu jadi ini negatif teman-teman karena keluar pusat arahnya ya arahnya keluar pusat langsung saja W itu M kali G dikurangi N sama dengan M kali AS M kali G kita cari ya M kali G M nya 350 G gravitasinya kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat ini yang umum jadi hasilnya 3500 Newton jadi ini 3500 dikurangi N sama dengan ini 2520 eh ya 2520 maka 3500 dikurangi 2520 sama dengan N nah hasilnya berapa kita hitung 3500 dikurangi 2520 hasilnya adalah 980 Newton untuk kaya normal ya oke jadi untuk FS nya itu 2520 Newton dan untuk N nya itu adalah 980 Newton oke itu pembahasannya ya kalau ada yang kurang tepat silahkan komentar kita lanjut ke nomor 7 ya di nomor 7 ini ada balok bermasa 20 kilogram kemudian berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat kemudian balok kayu didorong dengan gaya F1 10 Newton dan F2 nya adalah 20 Newton nah kemudian jika gaya Gc oh sorry coefficient Gc statis dan kinetis 0,2 dan 0,1 gravitasi 10 meter per sekon kuadrat maka tentukan gambarkan diagram gaya-gaya yang bekerja pada balok kemudian hitung percepatan dan kecepatan balok yang menempuh jarak 2 meter baik ya untuk yang diketahui kita tulis terlebih dahulu ada masa 20 kilogram kemudian sudut elevasinya itu adalah 37 derajat kemudian F1 10 Newton F2 20 Newton keefisien gaya Gc statisnya 0,2 dan gaya Gc kinetisnya 0,1 gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat nah untuk A kita langsung jawab saja ya ini gambarnya kemudian kalau yang B yang ditanya adalah percepatannya A nya berapa kemudian kalau yang C itu V nya berapa saat setelah menempuh jarak 2 meter baik ya kita langsung coba jawab saja yang yang B nah yang B kita cari dulu gaya normalnya berarti menggunakan sigma F Y sama dengan 0 ya oke nah berarti yang ke atas itu positif N plus F2 sin 37 derajat ya ini eh sorry ini 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 ke atas ke atas ya kemudian ini ke bawah ini ke bawah jadi dikurangi F1 sin 37 derajat dikurangi W cos 37 derajat sama dengan 0 oke kita agak geserkan aja nah seperti ini oke berarti N plus F2 10 sin 37 derajat berapa ya sin 37 derajat 0,6 ya 0,6 kemudian dikurangi 10 kali 0,6 dikurangi W itu adalah masa kali gravitasi jadi 20 kali 10 sama dengan 200 Newton ya kali 200 kali cos 37 derajat 0,8 sama dengan 0 N sama dengan eh sorry N plus 6 min 6 dikurangi 200 itu 160 nah sama dengan 0 oke nah disini kita pindahkan ruasnya oke ya ini 0 ya jadi min 1 6 0 sama dengan 0 N sama dengan 160 Newton ini kayak normalnya ini ini hasilnya adalah 160 Newton oke 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 ada yang salah menghitung teman-teman coba cek lagi ini bukan 10 ya F2 20 20 berarti ini 12 12 berarti salah berarti berarti berapa n plus 6 n min 154 sama dengan 0 berarti n sama dengan 154 Newton ini 154 Newton oke nah kemudian kita cari A nya teman-teman kenapa kita cari N nya ya karena untuk mencari FG kayak GC nya FG ya itu adalah miu K kali N teman-teman jadi miu K nya 0,1 dikali 154 jadi gaya GC nya adalah 15,4 Newton nah gaya GC nya untuk gaya GC kinetis ya kinetis nah karena ada percepatan maka benda nya bergerak gaya GC yang berpengaruh adalah gaya gesek kinetiknya nah kemudian kita menggunakan sigma F sama dengan M kali A untuk mencari A nya ini teman-teman nah sigma F nya berarti sigma F X ya karena geraknya ini horizontal yang kesini vertikal sumbu Y sumbu X sumbu Y ya nah kita mulai ya sekarang ini ini negatif kesana ini positif ini negatif ini positif didorongnya kemana ya oh didorongnya kesana teman-teman salah 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 ini negatif karena didorongnya kesana ya ini negatif ini negatif gerakannya kesana teman-teman ya gerakannya kesana negatif negatif oh ini positif ini kesana ini kesana positif ini positif nah oke langsung saja untuk yang positif itu F1 cos 37 derajat plus F2 cos 37 derajat min W sin 37 derajat min FG sama dengan M dikali A nah F1 10 dikali cos 37 derajat tadi kita dapat 0,8 ya kita harus cos 37 derajat 0,8 biar gak lupa ya sin 37 derajat sama dengan 0,6 0,8 tambah 10 dikali eh sorry 10 20 0,8 dikurangi 200 dikali 0,6 kurangi 15,4 sama dengan 20 ya kali A lanjut dulu ini dikali jadi 8 ditambah 16 dikurangi 120 dikurangi 15,4 sama dengan 20 H nah kita hitung ya ini 8 ditambah 16 dikurangi 120 dikurangi 15,4 hasilnya adalah minus 1 1 1 1,4 ya nah setelah itu kita bagi kita bagi minus 11 1,4 dengan 20 sama dengan A ya dibagi 20 sama dengan minus 5,57 A nah jadi untuk A nya gimana ini ya sini ya A itu sama dengan minus 5,57 meter per sekon kuadrat ya jadi A nya dia diperlambat ya minus kemudian kita akan menghitung kecepatan balok setelah menempuh jarak 2 meter wah yang C disini aja itu usaha yang dikerahkan itu sama dengan energi kinetik energi kinetik BK ya jadi gayanya dikali dengan S jaraknya dikali dengan setengah M V kuadrat nah untuk gayanya karena ini apa horizontal ya kita pakai yang ini teman-teman ya kita pakai yang ini tadi ya kita pakai yang itu yaitu dalam kurung F1 cos 37 derajat plus F2 cos 37 derajat min W nah ini gaya yang menyebabkan usaha negatif kita langsung saja kurangi gaya gesek dikali dengan S S nya berapa 2 meter ini ya ini S jaraknya sama dengan setengah M V kuadrat nah kita tahu tadi ini hasilnya ini ini adalah minus 111 koma 111 koma 4 ya nah dikalikan 2 dengan setengah M M nya 20 B kuadrat nah coba dicermati dulu dulu ya nah disini kita bisa kalikan ini dibagi teman-teman 10 nah maka ini dikalikan berarti minus 222 koma 8 sama dengan 10 V berarti minus 222 koma 8 dibagi 10 sama dengan V2 eh sorry V kuadrat V2 V kuadrat berarti minus 222 koma 28 sama dengan V kuadrat maka untuk mencari V sama dengan akar ya minus 22 koma 28 wah ini berapa ini ya kita coba cari minus 22 koma 28 hasilnya adalah 4 koma 7 20 meter per sekon nah gimana teman-teman apakah ada yang perlu di berjelas lagi nah begitu saja mungkin kalau ada yang kurang jelas atau salah silahkan berikan masukan ya oke untuk yang nomor 7 seperti ini saja terima kasih soal nomor 8 ini ada air terjun ya pada suatu pendungan ya mampu memutar turbin untuk menghasilkan daya sebesar 500 kilowatt air berada pada ketinggian 150 meter dan volume air sebanyak 600 ribu liter tiap 5 menit hitunglah efisiensi turbin oke nah kita tulis dulu yang diketahui itu ada P daya yang dihasilkan itu payout nya 500 ribu watt kemudian ketinggiannya adalah 150 meter dan apa namanya volume air ya volume air atau debit air nya debit air ini apa ini tadi 600 ribu liter kemudian waktunya itu 5 menit 5 menit itu 5 kali 60 second jadi 300 second gitu nah untuk volumenya kita bisa ubah menjadi meter pangkat 3 yaitu jadi 600 meter kubik nah seperti itu kemudian itu gravitasinya ya itu pakai 10 meter per second kubik yang umumnya dan untuk rho air itu adalah 1000 kilogram per meter kubik oke nah sekarang yang ditanya adalah efisiensinya nah berapa kita jawab kita coba jawab kita cari P atau daya yang daya yang harusnya ada ya P in itu itu adalah usaha per waktu usahanya adalah gaya atau energi potensial MGH per waktu ya nah masa itu adalah rho kali V ya dibagi ini rho kali V itu adalah masa jadi kita masukkan semuanya rho nya 1000 kg per meter kubik oke sini aja dikali volumenya itu 600 meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan ketinggiannya 150 meter ya dibagi 300 sekon nah kita coret coret nah kemudian kita dapat 300 ini 300 ini 2 jadi ini 300 1 2 3 4 benar tidak benar benar ya coba kita hitung lagi 1000 dikali 2 dikali 10 dikali 150 ya jadinya 3 juta ya teman-teman ya 3 juta 3 juta watt eh eh sorry kok watt ya ya benar ya watt ya tuh nah 600 600 ribu ya 600 ribu liter 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 ya benar teman-teman jadi 3 juta ya oke kemudian untuk efisiensinya berarti daya yang payout daya yang harusnya ada dikali 100% teman-teman dikali 100% ya berarti 500 ribu watt dibagi 3 juta ini teman-teman dikali 100% berapa asurnya 500 ribu dibagi 3 juta ini bisa coret 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 ini coret 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 berarti 50 over 3% berapa itu 16 ya 16,67 persen oke begitu teman-teman coba dipahamin kembali kalau ada yang salah sepertinya sudah benar 100.000 kali 10 oke teman-teman itu saja pembahasan yang nomor 8 nomor 9 di nomor 9 ini ada benda bermasa 2 kilogram dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per second energi kinetik energi potensial dan energi mekanik setelah bergerak 3 sekon jadi yang diketahui ada masa 2 kilogram kemudian ada V0 50 meter per second dan apalagi ya gravitasi ya kita kita butuh gravitasi mungkin ya kita butuh gravitasi kita terus dulu pakai 10 meter per second kuadrat terus ada T nya 3 second yang ditanya E K E P dan E M nah ini berapa 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 kita jawab kita gambar dulu saja ya jadi ini dilempar ke atas kecepatan V0 nya adalah berapa itu 50 meter per second waktunya 3 second nah bulanya ini kecepatannya jadi berapa ya kan jadi berapa nah 1 second itu kita cari berarti V nya ya V itu adalah V0 min GT jadi 50 meter per second dikurangi 10 kali 3 meter meter per second kuadrat dikali 3 second coret coret si 50 meter per second dikurangi 30 meter per second sama dengan 20 meter per second kecepatannya nah setelah kita dapat di sini kecepatannya maka kita bisa cari EK setengah M V kuadrat sama dengan setengah kali masanya 2 kilogram kali 20 meter per second kuadrat eh kuadratnya jangan di sini di sini ini habis jadi ini tinggal 400 ya 400 Joule nah kita dapat yang pertama kemudian untuk mencari energi potensial kita cari ketinggiannya H sama dengan V0 kali T minus setengah G T kuadrat V0 adalah 50 kali 3 kurangi setengah kali 10 kali 3 kuadrat 150 ini 5 5 kali 9 jadi H nya adalah 150 kali 45 jadi hasilnya 105 meter 105 meter ya nah setelah kita dapat 105 meter kita tinggal cari energi potensialnya yaitu M GH M nya 2 kilogram G nya 10 meter per sekon kuadrat H nya 105 meter nah berapa ini 2 2 2 2100 Joule ya 2100 Joule oke 2100 Joule nah untuk EM energi mekaniknya yaitu EP plus EK yaitu 2100 Joule ditambah 400 Joule jadi totalnya 2500 Joule ya begitu pembahasannya untuk yang nomor 9 nomor 10 ya ada bola A dan B masing-masing bola A itu 2 kilogram bola B 4 kilogram saling mendekat di atas bidang data licin ya kecepatan masing-masing 5 meter per sekon 10 meter per sekon jika tumbukan yang terjadi adalah lenting sebagian koefisien restitusinya 0,2 hitunglah kecepatan bola A dan bola B oke jadi yang diketahui VMA ya 2 kilogram MB 4 kilogram kemudian VA 5 meter per sekon VB 10 meter per sekon dan keefisien restitusinya 0,2 kemudian yang ditanya yang ditanya adalah VA aksen dan VB aksen kita jawab kita gunakan dengan hukum kekekalan momentum semoga cukup MA VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen MA nya 2 VA nya 5 kemudian VB nya 4 VB nya adalah min 10 ya karena arahnya kan saling mendekat ini A berarti 5 meter per sekon kemudian ini B ya berarti min 10 meter per sekon kalau nanti dia jadikan plus arahnya itu jadi kekanan sama kekanan gitu ya jadi perhatikan baik-baik disini yang disini ya 2 VA aksen belum tahu 4 VB aksen juga belum tahu nah ini 10 dikurangi 40 sama dengan 2 VA aksen plus 4 VB aksen nah seperti itu berarti min 30 sama dengan 2 VA aksen plus 4 VB aksen kalau ini dibagi 2 disederhanakan dibagi 2 ini bisa ya nah dibagi 2 ya dibagi 2 persamaannya ini ini min 15 ini VA aksen ini dibagi 2 atau jangan gitu ya nah jadi kalian bingung ini aja ini kita bagi dengan 2 bagi 2 min 15 VA aksen plus 2 VB aksen nah begitu teman-teman nah kemudian untuk itu kita cari yang eh ya sekarang ya persamaan pertama ini set 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 1 yang persamaan kedua kita pakai kerumus restitusi min VB aksen min VA aksen per VB min VA 0,2 sama dengan min VB aksen plus VA aksen per VB nya ini dikalikan minus ini dikalikan plus ya teman-teman ya kemudian VB nya tadi berapa ya 10 ya min 10 kemudian VA nya adalah 5 nah kemudian 0,2 sama dengan sebelah sini cukup dikalikan disini berarti min V VA aksen min VBA aksen nah ini dituker bisa nih dibagi min 15 nah kalikan silang ke sana di min berapa itu 3 ya min 3 jadi kalau min 15 dikali dengan 0,2 itu hasilnya adalah min 3 VA aksen min VB aksen nah kita dapat nih persamaan ke 2 oke nah untuk persamaan ya kita eliminasi aja eliminasi metode eliminasi persamaan 1 dan 2 gitu ya min 15 sama dengan VA aksen plus 2 VBA aksen kemudian min 3 sama dengan VA aksen min VBA aksen oke kita kita kurangi kita kurangi ya 15 dikurangi min 3 berarti min 12 VA dikurangi VA hilang VA 2 VBA aksen dikurangi min VBA aksen jadi 3 VBA aksen maka min 12 dibagi 3 sama dengan VBA aksen sama dengan min 4 VBA aksen VBA aksen oh dia tetap ke kiri arahnya min 3 VA sorry sama dengan VA aksen min VBA aksen ya nah min 3 sama dengan VA aksen min min 4 min 3 sama dengan VA aksen plus 4 maka min 3 plus min 4 sama dengan VA aksen berarti min 7 sama dengan VA aksen jadi VA aksen sama dengan min 7 meter per sekon VBA aksen sama dengan min 4 meter per sekon nah jadi itu jawabannya ya jadi dia ini setelah tumbukan ya setelah tumbukan A itu bergerak ke sana dengan min 7 meter per sekon dan ini A dan B juga bergerak ke sana dengan kecepatan min 4 meter per sekon nah kurang lebih kayak gitu teman-teman kecepatan 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 kecepatan